Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Sabon, dan mereka berkata kepada Yefta, Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon, dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu, kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat, bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku, dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku, untuk berperang melawan aku? Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Giliat. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Giliat mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim! Kaum Giliat itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasim. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Giliat menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, Biarkanlah, aku menyeberang. Maka orang Giliat berkata kepadanya, Orang Efraim kah engkau? Dan jika ia menjawab, Bukan. Maka mereka berkata kepadanya, Coba katakan dahulu, Si Bolet. Dan jika ia berkata si Bolet, Jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, Maka mereka menangkap dia, Dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu, Tewaslah dari suku Efraim 42 ribu orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel, Enam tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, Orang Giliat itu. Lalu dikuburkan di sebuah kota, Di daerah Giliat. Sesudah dia, Maka Ebsen dari Bethlehem, Memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan, Dikawinkannya ke luar kaumnya. Dan 30 anak perempuan, Diambilnya dari luar kaumnya, Untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel, Tujuh tahun lamanya. Kemudian matilah Ebsen, Lalu dikuburkan di Bethlehem. Sesudah dia, Maka Elon orang Zebulon, Memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel, Sepuluh tahun lamanya. Kemudian matilah Elon orang Zebulon itu, Lalu dikuburkan di Ayalon, Di tanah Zebulon. Sesudah dia, Maka Abdon bin Hillel orang Piraton, Memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki, Dan 30 cucu laki-laki, Yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel, Delapan tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hillel, Orang Piraton itu. Lalu dikuburkan di Piraton, Di tanah Efraim, Di pegunungan orang Amal. Terima kasih telah menonton!